KPK Pelantikan Heru dilakukan hari ini oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Heru terpilih dari antara tiga calon yang diajukan kepada Presiden Heru menggantikan Komjen Budiwaseso yang memasuki masa pensiun Presiden meminta Heru menerapkan standar di KPK Di antaranya soal tata kelola organisasi dan integritas Saya akan lanjutkan apa yang menjadi kebijakan Pak Budiwaseso Dan tentu selain kita lanjutkan kita tingkatkan juga Bagaimana pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi yang sesuai undang-undang Yang menjadi beban tugas tanggung jawab BNN bisa dilaksanakan secara optimal Tentu juga saya akan mengharapkan bantuan semuanya dari penangku kepentingan Bahwa masalah pemerintahan Koba ini bukan hanya tanggung jawab BNN Tapi kita semua, semua intansi, semua warga negara di Indonesia ini Bahwa narkoba adalah musuh kita bersama Sementara itu mantan Kepala BNN Komjen Budiwaseso Mengaku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga Ia pun mengaku siap andaikan dipanggil kembali untuk mengabdi kepada negara Ya di lirik-lirik kan boleh, ya di lirik boleh Nanti kita lihat saja Pada intinya saya ini kan lahir dari abdi negara ya Pengabdian Maka tugas-tugas saya adalah untuk negara bangsa ini Bila mana negara ini membutuhkan saya Pada persennya saya siap ya Karena abdi itu bila mana diperlukan pasti siap Ya tapi kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa ya Artinya kan saya sudah membuktikan ya Bahwa saya berusaha untuk menjadi abdi negara yang baik ya Saudara berbekal pengalaman selama 33 tahun di ranah Sersa Dan 2 tahun menjadi deputi penindakan KPK Membuat Irjen Heruwi Narko percaya diri Mengemban tugas baru Menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional PNN Irjen Heruwi Narko kini menduduki jabatan baru Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Menggantikan Komjen Budi Waseso Heru meyakini pengalamannya selama 33 tahun Di Reserse Kriminal Polri Dan Deputi Penindakan KPK selama 2 tahun terakhir Menjadi modalnya memimpin BNN Irjen Heruwi Narko merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 Karirnya mulai bersinar saat ia dipercaya menjadi Kapolres Jakarta Pusat Tak sampai setahun Heru pun dipercaya jadi Wakil Direktur Tindak Pindana Korupsi Barres Krim Polri Tak hanya bertugas di Kepolisian Tahun 2015 silam Irjen Heru juga pernah menjadi staf khusus Menkopol Hukam saat itu Luhut Bin Sar Panjaitan Di bidang ideologi dan konstitusi Tak sampai setahun menjadi staf khusus Menkopol Hukam Pada Desember 2015 Irjen Heru dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK Hingga akhirnya pada 1 Maret 2018 Heru menjabat sebagai Kepala BNN Tim Liputan Kompas TV Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan Meyakini Kepala BNN yang baru dilantik Irjen Heruwi Narko Mampu meningkatkan kerjasama antar lembaga Dalam menuntaskan masalah darurat narkoba KPK juga akan segera mencari pengganti posisi Heru Sebagai Deputi Penindakan Minggu depan kita akan melakukan ini Kita tampung nanti dari beberapa Kita undang juga dari kejaksaan Nanti kita lihat karena ini kita serahkan keluar Bukan kita tes sendiri Nanti beberapa yang masuk akan kita wawancara Jadi prosedur yang dilaksanakan sama dengan prosedur penindakan Maksud saya prosedur penerimaan rekumen personil dengan yang lain Tidak kita pilih langsung Apakah dari Polri juga? Dari Polri ada Dari kejaksaan juga kita mintakan Nanti hasilnya nanti Kita belum tahu nanti yang masuk ini yang mana Berarti masih berangkap ya KPK kembali menggelar lelang barang inventaris Berupa sepeda motor dan mobil di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jakarta Usai jeda kompas malam segera kembali